Ya, pemirsa puluhan telepon genggam dan perlengkapan tambahan disita dari warga binaan di rumah tahanan kelas 1 Kebun Waru Bandung selasa malam. Barang-barang tersebut didapati setelah petugas gabungan dari Kanwil Depkum Ham, Jawa Barat menggelar razia di seluruh blok hunian. Puluhan telepon genggam berbagai jenis ini disita dari warga binaan rumah tahanan Kebun Waru Bandung. Selain itu, petugas gabungan juga menyita kartu nomor telepon seluler. Petugas juga menyita berbagai perlengkapan tambahan dari hunian warga binaan seperti kipas angin, speaker aktif, alat penanak nasi, hingga serika bahkan senjata tajam. Razia ini digelar secara tertutup dengan melibatkan 135 petugas lapas di wilayah Bandung, Raya ditambah petugaskan Wilkemen Kumham, Jawa Barat dan juga Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat. Razia ini merupakan tindak lanjut instruksi Kementerian Hukum dan HAM atas beberapa kejadian peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Barang-barang hasil sitaan akan disimpan di rumah penyimpanan barang sitaan negara untuk kemudian dikembalikan kepada keluarga para warga binaan. Pergiatan ini memang kita bekerjasama dengan BNNP dan BNNK, Kewarta Bandung. Mudah-mudahan ke depannya juga kita akan lebih baik lagi sehingga lapas, hutan, ternyata dari peredaran. Razia sejenis akan dilakukan secara berkala dan tertutup. Petugas juga akan melakukan penyelidikan internal guna meminimalisir masuknya barang-barang yang dilarang ke dalam lapas. Dari Bandung, Jawa Barat, Buji Praitno, INews melaporkan.